Galileo to Einstein menghadirkan kelas fisika Pak Adi dengan materi kedua, Percepatan dalam Fisika. Apabila ada rekan-rekan yang ingin berbincang lebih lanjut tentang bagaimana Grative dapat membantu rekan sekalian, maka silakan hubungi kami di info.grative.com. Terima kasih. Baik, saya akan mulai dari apa yang kita sudah pelajari minggu lalu di materi pertama, di mana kita sudah belajar yang dinamakan kecepatan rata-rata, didefinisikan sebagai perpindahan delta F per delta T, di mana ini adalah posisi akhir, perpindahan posisi akhir, kurangi posisi. awal dibagi dengan selang waktu. Lalu yang dinamakan kecepatan sesaat, bedanya adalah pada selang waktu yang digunakan, di mana pada kecepatan rata-rata, selang waktunya adalah suatu nilai yang relatif cukup lama, sementara pada kecepatan sesaat, selang waktu yang digunakan di sini adalah mendekati 0. Dan secara matematika dapat dihitung menggunakan turunan dari posisi terhadap waktu. Yang mana kalau kita mengingat minggu lalu, misalkan kita punya suatu posisi gerak benda 3T kuadrat, maka secara umum kecepatannya adalah kita mengambil turunannya terhadap waktu 6 dikalikan T. Nah, ada yang mirip digunakan di sini ketika kita membicarakan mengenai percepatan. Jadi, ada percepatan rata-rata, di mana kita definisikan sebagai perubahan atau delta kecepatan dibagi selang waktu. Jadi, ini adalah kecepatan akhir, dikurangi kecepatan awal, lalu kita bagi dengan interval waktu atau selang waktunya. Nah, bagaimana jika interval waktunya itu juga merupakan suatu nilai yang sangat kecil mendekati 0. Kalau selang waktu di sini sangat kecil mendekati 0, maka apa yang kita hitung tadi dinamakan Percepatan pada saat tertentu, atau dinamakan percepatan sesaat. Di bahasa Inggris biasanya ditulis instantaneous, yang mana secara matematika dapat dihitung dengan menggunakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Pada soal yang minggu lalu, ketika kita memiliki suatu fungsi kecepatan 6 kali T, maka kita akan dapati bahwa secara umum percepatannya akan bernilai 6. Kalau kita turunkan 6T ini terhadap waktu 6 meter per detik. Nah, kita melihat bahwa kita dapatkan hanya suatu nilai saja, 6, tanpa menggunakan variable waktu di sini. Jadi, dalam soal ini, apa yang barusan kita dapatkan ini adalah suatu nilai percepatan yang tetap, di mana kalau dalam materi gerak, kita menyebutnya adalah sebagai gerak lurus berubah beraturan. Namun, hal ini tidaklah selalu demikian, karena bisa saja kita mendapati nilai percepatan tadi masih memiliki suatu variable waktu. Maksudnya di sini ada dikalikan misalkan T atau T kwadrat dan seterusnya. Nah, untuk gerak yang seperti tersebut, di mana masih memiliki variable waktu, kita tidak dapat kemudian menyebutnya sebagai GLBB lagi, tapi di sini kita ya boleh saja sebutnya gerak yang tidak beraturan, karena percepatannya juga mengalami perubahan. yang bisa nanti kita juga cari nilainya pada saat atau waktu-waktu tertentu. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk memberi support atau sponsor kepada Galileo to Einstein, silakan hubungi kami lewat email g2ifysics.gmail.com Terima kasih.